modul magisk game ada 2 mode, modenya itu otomatis penasaran ya bun oke bun balik lagi sama abang ojan yang hobi banget ngancurin rumah tangga orang ngomong ngomong gimana nih puasanya, lancar kan? alhamdulillah kalau misalkan lancar jadi ceritanya begini, ada pasukan sabun yang mengirimkan komentar ke bang ojan bang review modul magisk bisa dong nah disitu bang ojan langsung sewa grab otw langsung ke grup telegram dan ambil modul magisk bang ojan coba utak 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 ternyata wah mantap modul magisk makanya sama bang ojan langsung di share bro tapi sebelum lanjut ke topiknya bro alangkah baiknya itu jempol kaki ditempelkan ke layar lcd jadi biar up dong kenapa bang ojan review modul magisk di mode versi 3 stable? dikarenakan dalam modul magisk ini ada keunikan bro dan menurut bang ojan nih modul magisk ini bagus banget dikarenakan di dalam modul magisk ini ada 2 mode yaitu baterai dan beast kalau misalkan baterai itu untuk penghematan baterai sedangkan untuk beast itu untuk bermain game dan untuk performa dari kedua mode ini mempunyai tweak yang sama bun tapi dengan angka yang berbeda tweak yang digunakan di dalam kedua mode ini adalah lmk atau biasa disebut dengan low killer memory yang keduanya adalah virtual memory selanjutnya ada tweak untuk meningkatkan frekuensi cpu ada juga tweak untuk meningkatkan frekuensi gpu ada juga tweak untuk merubah governor ada juga untuk merubah io dan ada juga tweak untuk menjaga agar cpu yang ada di android kalian itu tetap online kelebihan dari modul magisk ini bun tidak terlalu banyak menggunakan script ataupun tweak jadi untuk menjaga perangkat android kita itu tidak terlalu panas soalnya sudah abang ojan cek juga di bagian sistem prop itu tweak build prop nya tidak terlalu banyak tapi ya tetap saja kalian jangan menggunakan modul magisk apapun soalnya bisa saja terjadi bentro kelebihan lainnya yang dimiliki sama modul magisk ini adalah kestabilan terus pengecasan cepat atau force fast charging terus keseimbangan selanjutnya ada performance dan yang terakhir adalah thermal engine atau biasa kita sebut adalah thermal mode tapi sangat disayangkan banget ya bro kalau misalkan modul magisk ini hanya support untuk 4 tipe chipset saja yang pertama adalah snapdragon 455 yang kedua adalah snapdragon 658 yang ketiga snapdragon 630 dan yang keempatnya adalah snapdragon 660 jadi kalau misalkan modul magisk ini dipasangkan di android dengan chipset mediatek ataupun exynos mungkin hasilnya tidak akan sebaik dipasang di chipset snapdragon tadi bang ojan membahas tentang thermal mode bukan disable thermal atau thermal killer jadi thermal mode di modul magisk ini hanya support untuk android yang memiliki cpu 8 core jadi kalau misalkan android kalian itu cpu nya 4 core kalian tidak bisa menggunakan modul magisk ini bro modul magisk jaman sekarang itu unik banget ya bro membuatkan modul magisk untuk tipe chipset yang sama perasaan mendengar ini modul magisk untuk device itu lagi itu lagi untuk device saya kapan bang bang nah disitu pertanyaannya bro oh iya disini bang ojan menggunakan magisk manager versi 20 paint kosong ya untuk modul nya yang dipasang adalah busibox, lv booster, cti memory, yang kebawahnya adalah riru ke semua modul magisk ini tidak ada yang bentrok sama modul magisk bis mode versi 3 stable cara memasangnya unik-uniknya bro kalian bisa langsung download file nya di kolom deskripsi secara gratis sekarang langsung saja kita ke pemasangan disini kalian akan diminta untuk menekan volume atas dan volume bawah itu untuk percobaan saja ya dan untuk pemasangannya disaat kalian menekan volume atas itu untuk memilih dan volume bawah itu untuk next contohnya kalian ingin memilih angka 2 otomatis kalian harus tekan dulu volume bawah kemudian tekan volume atas disini kan bang ojan mau memilih angka 1 jadi bang ojan tidak menekan volume bawah dulu tapi langsung menekan volume atas jadi seperti itu bro volume atas untuk memilih, volume bawah itu untuk next oke langsung saja kita nyai pilih angka 1 dan untuk setelan yang selanjutnya adalah pemilihan rendering disini ada open GLS versi 2.0, versi 3.0 dan 3.2 disini bang ojan mau pilih angka 1 jadi tidak menekan volume bawah ya tapi langsung menekan volume atas oke lanjut lagi untuk fast charging nya bang ojan mau pilih angka 1 jadi langsung tekan angka 1 saja tekan volume atas kemudian kita tunggu sampai selesai nah kalau misalkan sudah selesai selanjutnya kita restart dadar gulung nya bro oke bun, kalau misalkan dadar gulung nya sudah nyala artinya android nya tidak buat lop ya sekarang kalian perhatikan yang bang ojan kasih kurung nah nanti mode nya bakalan muncul disitu bro jadi mode nya itu otomatis akan berpindah ke baterai akan berpindah ke performance kalian bisa perhatikan nah disitu kan ada baterai mode aktif jadi sekarang android bang ojan ini lagi berada di mode baterai jadi disaat kita membuka game terus membuka aplikasi-aplikasi yang berat itu pasti masuknya ke mode performance jadi akan secara otomatis tapi sangat disayangkan banget bro kalau misalkan mode magisk ini tidak begitu maksimal di device bang ojan bang ojan coba cek menggunakan aplikasi terminal emulator ternyata ada beberapa script yang gagal kalian bisa perhatikan disini kan diriti background ratio nya gagal dan untuk core control nya juga gagal dan yang kebawahnya ada power level nya juga permission nya dan need jadi mode magisk ini hanya berjalan setengahnya saja jadi tidak maksimal tidak semua script ataupun tweak yang ada di dalam mode magisk tersebut bisa berjalan ya mungkin di dadar gulung kalian juga mengalami hal yang sama seperti bang ojan ada sebagian script yang tidak berjalan dan tidak aktif tapi meskipun ada sebagian script yang tidak aktif untuk performa nya ya tidak usah dibilang lagi bro disini juga sama bang ojan sudah dites menggunakan aplikasi thermal throttling disini mode nya performance ya langsung bang ojan tes menggunakan aplikasi thermal throttling jadi disaat kalian menggunakan mode magisk ini kalian tidak perlu repot repot harus memindahkan mode ke baterai tidak perlu memindahkan mode ke performance disaat kalian ingin bermain game karena mode di mode magisk ini secara otomatis dan bakalan berpindah sesuai aplikasi yang berjalan jadi kalau misalkan aplikasi yang kita buka itu memang membutuhkan performa yang tinggi ya mode bakalan berubah secara otomatis ke performance tapi kalau misalkan android kita dalam mode standby atau tidak lagi digunakan pasti bakalan berpindah sendiri ke mode baterai untuk warna di aplikasi thermal throttling janda saja lewat bro janda kan warna ungu kalau misalkan bang ojan disini warna hijau hijau juga menjajar banget kalau misalkan kalian ingin menggunakan mode magisk ini disarankan tidak menggunakan mode magisk yang lain ya mode magisk yang bisa kalian gunakan ya contohnya adalah mode magisk internet terus aplikasi green ev itu boleh kalian gabungkan terus ram manager itu tidak boleh soalnya di dalam mode magisk ini sudah ada ram manager tidak boleh kalian gabungkan dengan MRP tidak boleh digabungkan dengan FDE magnetar NFS LKT pokoknya dan blablabla jadi mode magisk ini olangan dia tidak bisa digabungkan dengan mode magisk yang lain tapi tadi kok bang ojan memasang mode magisk lain sih katanya bedrock ini mode magisk yang tadi bang ojan pasang adalah mode magisk busibox busibox itu bukanlah tweak selanjutnya bang ojan memasang lv booster lv booster itu bukan mode magisk untuk meningkatkan performa tapi untuk menghapus file sampah yang ada di android terus yang dibawahnya adalah memori kti itu bang ojan pasang untuk menghapus jet ram di android dan yang dibawahnya riru core dan riru expose itu adalah expose android 9 jadi tidak ada mode magisk yang bang ojan pasang dan bisa keras sama mode magisk itu oke bang ojan harus pamit sepertinya memang sudah lengkap juga bang ojan bercerita semoga saja bisa membantu kalian silahkan kalian praktekkan semoga berhasil jaga terus kesehatannya bro sampai ketemu di video selanjutnya thank you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati